Intro Kali ini saya akan review sebuah tas dari Triple Outdoor Namanya adalah Survivor, mempunyai kapasitas 18 liter Tas ini diklaim berbahan nylon dengan dua layar Dengan outer berwarna putih dan inner berwarna abu Pertama, mari kita bahas dimulai dari atas Bagian atas menggunakan sistem rotok atau digulung Terdiri dari dua pasang bakal berbahan asetalkis Yang bisa dihubungkan di atas atau besamping Bibir tasnya pun terasa lentur Ini tampilan bagian samping Untuk bagian samping bawah bisa dikencangkan Sesuai lebar badan kita Pada bagian samping atas pun terdapat tali elastis Berfungsi untuk menyesuaikan kekencangan lebar tas Ini detail dari bagian samping bawah Untuk ring tangganya pun sama-sama berbahan asetalkis Dan setiap webbing disini berukuran 1,5 cm Pada bagian belakang atas Terdapat webbing untuk menggantungkan tas Pada bagian shoulder Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis Dan terbuat dari lapisan kain jaring Lalu pada bagian dada Terdapat enam saku Masing-masing tiga di setiap sampingnya Dan pada saku bagian atas Terdapat tali elastis Setiap saku berbahan jaring Bisa memuat botol berkapasitas 350 ml sampai 500 ml Untuk saku yang ada seletingnya Ini berkapasitas cukup kecil Jadi hanya bisa menyimpan barang-barang yang kecil Dan juga pinting Pada bagian dada Terdapat dua pasang pengunci Bisa digeser kekencangannya Dan juga bisa digeser empatnya Terima kasih telah menonton! Untuk pack systemnya Polo seperti ini Dan ada tambahan slot Untuk memasukkan water blender Atau matras lipat Dan lain-lain Untuk memasukkan matras lipat Mungkin agak susah Karena tas ini berbentuk mengerujuk ke bawah Untuk memasukkan matras lipat Torso tas ini memiliki panjang sekitar 40 cm Sekarang kita akan tes bagaimana waterproof dari tas ini bekerja Untuk bagian outer sepertinya pada jahitan tidak di seal Karena ketika ditekan ada udara yang keluar Namun pada bagian inner sudah full seal Sehingga udara pun tidak bisa keluar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tas ini sangat cocok digunakan untuk high cream Apalagi ketika kehujanan di jalan Waterproof nya berfungsi dengan baik Namun tidak disarankan untuk memakainya dalam kondisi try running Karena bagian soldernya terlalu lebar Dan tasnya pun cenderung turun ke bawah Langkah baiknya memakai tas try running Yang tasnya sedikit naik ke atas Contohnya seperti tas yang dibuat oleh Tabisuke Tabiso Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang Terima kasih telah menonton! And see! Jangan lupa like, share dan subscribeStudie UP! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati